Pengikut Yesus bertambah, Stefanus mati dilempari batu. Kisah para rasul 6 ayat 7-12, Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, Kisah para Rasul 7 ayat 55-60 Tetapi Stefanus yang penuh dengan roh kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Terima kasih telah menonton!